Intro Sehari-hari menghabiskan waktu bersama di lokasi syuting Bambang Chandra Bayu alias Idoi dalam sinetron dunia terbalik Kini menganggap pemeran Jennifer seperti anak kandung sendiri Idoi yang memiliki dua orang putri dan jarang bertemu kedua putrinya itu Bahkan seakan menumpahkan cinta dan kerinduannya kepada anak-anak lewat sosok Jennifer Lalu seperti apa Idoi yang menunjukkan sayangnya dengan menciptakan sebuah lagu kepada Jennifer Biur, 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 Jennifer sudah mandi Biur, 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 pakai sabun wangi Diguyur, pakai air hangat Biar bersih, biar wangi Gigi ku disikat Bersih, putih bersih Badan sehat Mulut segar Rasanya enak Sebelum menciptakan lagu berjudul Biur, biur, biur Idoi pun pernah mengungkapkan sayangnya kepada Jennifer Layaknya anak kandung lewat lagu berjudul Jennifer Ku Sayang Jennifer Anak papa Idoi Jennifer Sayang anak papa Idoi Jennifer Anak yang paling pinter Junya Jennifer Sayang Itu sengaja ya Pak? Sengaja Pokoknya papa kalau memang ada sesuatu kayak gini dadakan atau apa Papa suka improv Suka lirik-lirik lagu atau sair-sair lagunya Walaupun ya terlihat asal-asalan tapi ada nada dan diramanya Berbeda dengan kisah Idoi yang menumpahkan rasa rindu kepada anak lewat sosok Jennifer Kisah berbeda di bawah Rosnita Putri alias si Entin yang kerap menunggu jadwal syuting tanpa ditemani buah hati Lalu seperti apa mobil si Entin yang telah disulap bak rumah kedua untuk beristirahat seperti di kamar Jadi pemirsa Di mobil aku itu Isinya ada dompet Atau biasanya tuh namanya kan kita kan kadang syuting dari pagi sampai malam Jadi biar tetap wangi Aku selalu bawa parfum Aku selalu bawa parfum Udah bawa parfum Aku bawa lotion Terus udah gitu Ini Spoon buat make up Ini ada roll rambut Ada deodoran Terus ini ada beberapa ikitan rambut Terus ini apa ya Ini tas kosong sih sebenernya buat naro Kalau misalkan buat naro handphone Atau apa Terus aku biasanya bawa Limut Jadi ada limut Buat kalau tidur lagi nunggu Dan bantal kesayangan aku Pemirsa jadi mobil aku ini tuh Ibaratnya tuh kayak rumah keduanya aku Soalnya tuh Kita kan gak tau yang namanya syuting tuh Mau selesainya kan kapan gitu Jadi kalau misalkan Mau istirahat Aku biasanya di mobil Atau misalkan Kayak barang-barang Yang misalkan aku pake sehari-hari Itu harus ada selalu di mobil Selalu pulang malam Benarkah si Entin Kini terpaksa harus memakai sopir pribadi Karena trauma pernah dibuntuti orang tak dikenal di jalan Apa senjata si Entin untuk meninduki diri Dan melawan penjahat di jalan Nah dulu Jadi waktu itu aku lagi mau ke lokasi syuting Tapi bukan judul ini ya Jadi waktu itu pernah mau ke lokasi syuting Nah terus tiba-tiba tuh Aku pas nyitir sendiri lagi Aku nyitir sendiri Udah gitu aku cuma berdua sama asisten aku Begitu aku di jalan Begitu aku di jalan Tiba-tiba mobilku tuh ditabrak dari belakang Jeter gitu Tiba-tiba mobilku tuh ditabrak dari belakang Jeter gitu Gitu kan ditabrak Kok mobilku ditabrak gitu Udah gitu Aku tuh inget banget Yang namanya mama tuh udah tuh pernah bilang Kalo misalkan Mobil apa Mobil kita tiba-tiba ditabrak Atau diserempet Berhenti harus di tempat yang rame Nah udah gitu yaudah Aku waktu itu berhenti di salah satu Apa namanya pembensin gitu Yang rame Aku berhenti Pas aku liat Kok mobilku kok sampai penyok gitu kan Ditabrak udah gitu Tiba-tiba kayak ada motor gitu Kayak motor Kok kayaknya nih motor ngeliatin ya Begitu aku sadar gitu Motornya kayak masih nungguin aku Aku diem dulu Aku berhenti Akhirnya aku telpon pihak lokasi Maksudnya Apa namanya Aku nunggu di daerah sini nih gitu Kok mobilku tiba-tiba ditabrak Udah gitu kayak ada motor yang nungguin Yaudah dari situ Aku telpon unitnya Dan akhirnya unitnya itu Nyamperin ke apa namanya Pembensin itu Baru aku konvoy Beneran sih trauma sih pasti ya Gitu Jadi Mama sekarang Ya itu Mamaku suamiku udah bawelnya Udah lah pake supir aja Maksudnya Biar kita bisa istirahat juga Gitu kan Di mobil Udah gitu kan Kalo ada supir kan lebih safety kan Jadi Pemirsa Kan kalo misalkan Takut yang namanya Kita pulang syuting malam Takut ada apa Begal Kayak gitu-gitu kan Takut ada rampok Amit-amit jebang bayi sih Jangan sampai kejadian Jadi aku waktu itu Dikasih sama kakak ipar aku Ini Polis Spray with Jadi ini itu Buat apa namanya sih Begitu disemprot Ini tuh ada kayak Bubuk cabai Bubuk cabai Jadi kalo misalkan kena ini Mata pasti langsung perih Langsung bisa nangis-nangis Dari kisah Idoi dan si Entin Kisah lain dibawa Fahmi Bo Alias si tukang bubur kacang ijo Di sinetron tukang ojek pengkolan Terbiasa mendorong gerobak Seperti apa noraknya Fahmi Bo Ketika menginap di hotel berbintang Di Banjarmasin, Kalimantan Tak hanya berenang Benarkah Fahmi Bo yang makan apa saja di restoran Sampai jamu untuk wanitaan pun Ikut ludes Tunggu kisahnya setiap lagi Hanya di Intense Mendapat kesempatan liburan ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan Fahmi Bo pun bergaya ala orang kaya Seperti apa noraknya Fahmi ketika menikmati Semua fasilitas yang tersedia di hotel Tempatnya menginap Dan benarkah Fahmi pun sampai kalap Makan di restoran hingga tambah berkali-kali Lalu seperti apa pula lucunya Fahmi Ketika salah minum jamu keputihan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya